Pergantian tahun demi tahun, ya, bahkan bulan demi bulan dan bahkan hari demi hari dalam setiap kehidupan kita, itu sebenarnya perlu untuk kita tangisi, bukan kita berbahagia dengannya. Semestinya kita sedih dan kita menangis dengan bergantinya waktu-waktu kita, sementara bergantinya waktu tersebut tidak terisi dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semestinya perlu kita tangisi teman-teman sekalian. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah wa ta'ala, seorang imam yang luar biasa, seorang abid, ahli ibadah. Ya, beliau pernah mengatakan dan perkataan beliau ini adalah perkataan yang menjadi pelajaran buat kita sekalian. Al-Hasan Al-Basri pernah begini, ya, Hassan Al-Basri pernah mengatakan, Ya bena Adam, innama anta ayam. Bukan ayam ya, kalau ayam itu bahasa Indonesia. Tapi pakai tajdid, ayam. Ya bena Adam, innama anta ayam. Wahai anak cucu Adam, kata beliau. Wahai sekalian manusia. Sesungguhnya dirimu itu hanyalah hitungan hari demi hari. Kita ini, ya, kita ini hanya tergolong dari hari demi hari. Kata beliau, Jika satu hari dari kehidupanmu pergi, kata beliau, maka sebahagian dari umurmu juga ikut pergi. Ya, jika satu hari dari kehidupan kita pergi, maka sebahagian dari umur kita ikut pergi. Makanya, saya katakan teman-teman sekalian, tidak ada orang yang bertambah panjang umurnya, tapi semakin berkurang. Ya, hakikatnya setiap hari semakin berkurang umur kita, bukan semakin panjang. Tapi semakin berkurang umur kita. Apalagi kalau sudah satu tahun lewat. Satu hari saja, kata Hassan al-Basri. Ya, kata al-Hassan al-Basri. Satu hari saja lewat dari kehidupan kita, maka sebahagian dari jatah hidup kita di dunia sudah pergi. Sudah lewat. Apalagi kalau sudah satu tahun. Ya, apalagi kalau sudah satu tahun. Sampai jumpa.